oke selamat siang berjumpa kembali di channel saya Alek Eri yaitu channel yang membahas sekitaran alat berat yaitu khususnya untuk eksavator kopilko sk200 maket jadi untuk video siang hari ini saya akan coba untuk membahas kegunaan dari alat ini kemarin saya membaca di sebuah komunitas operator alat berat jadi ada yang tanya apa sih kegunaan dari alat ini oke jadi sebelum masuk ke penjelasannya ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel saya selalu berkembang ya oke jadi saya akan jelaskan apa sih fungsi atau kegunaan dari alat ini ya sebenarnya ini alat ini cuma sepilih untuk bulat dan ya ada tutupnya kayak gini ya oke jadi fungsi dari alat ini yaitu untuk membuang angin atau pressure angin yang ada di dalam tangki minyak hidrolik ini ya oke nah kapan kita akan membuang atau membukanya ini ya membuang pressure tersebut yaitu ketika hose atau selang hidrolik pecah maka operator wajib atau harus cepat datang ke sini dan membuat membuang pressure atau tekanan angin di dalam sini tujuannya apa tujuannya yaitu untuk membuang angin supaya hidrolik tidak keluar terus ya yang di tempat yang bocor tadi jadi kalau kita buang tekanan atau pressure anginnya yang di dalam sini itu hidrolik tidak akan keluar dari selang yang atau hose yang bocor tadi itu yang pertama untuk yang kedua yaitu kegunaannya sama juga sih untuk membuang pressure atau tekanan angin di dalam tangki ini sewaktu kita mau mengisi atau menambah hidrolik lewat ini ya jadi ini tempat untuk menambah hidrolik atau minyak hidrolik ya sebelum kita buka ini kita buang dulu angin atau pressure tekanannya dari sini jadi ada dua kegunaan yaitu sewaktu hose atau selang hidrolik bocor langsung kita menuju ke sini untuk membuang anginnya supaya hidrolik tidak banyak keluar dari hose yang bocor tadi ya nah yang kedua yaitu untuk mengisi atau menambah hidrolik kita buang dulu ya oke jadi seperti ini ya disini itu ada sebuah tombol untuk membuang anginnya ya kita lihat aja atau kita dengarkan ini pressure anginnya jadi kalau hose bocor itu harus yang pertama matikan mesin dan kita buang anginnya dari sini atau tekanannya dari sini ya nah atau sebelum mengisi hidrolik tersebut oke sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat apa sih kegunaan dari alat ini ya sekian penjelasan dari saya sekali lagi semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati